Halo guys, welcome to Glita Biru Jadi di video kali ini ya, kita akan ngasih tips sedikit buat kalian untuk mengoptimalkan HP kalian supaya menjadi sedikit lebih lega atau lebih kenceng lah gitu ya Sebenarnya sih bukan lebih kenceng, dia prosesnya itu tidak mengalami hambatan karena terlalu banyak aplikasi yang berjalan di background Terutama bagi Terutama bagi HP yang RAM-nya kecil dan memorinya juga sedikit Kayak ini nih, yang gue pake ini adalah Asus Max Pro M1 ya Kalau nggak salah RAM-nya 3GB, penyimpanannya 32GB Jadi kita langsung mulai aja teman-teman Dan ini tutorialnya kalian bisa ikutin Pertama kalian pergi ke setting ya Lalu di setting ini, di sistem, ada yang namanya opsi developer seperti ini ya teman-teman Jadi kalau opsi developer kalian belum ada Kalian perlu mengaktifkannya Kalau di gue, di masing-masing HP kemungkinan beda Kalian lihat itu cuma 3,29 guys Jadi terlalu banyak memakan Sebenarnya banyak aplikasi yang penting yang gue install Nah jadi misalnya, apakah kalian belum aktif Opsi developer-nya kalian tinggal aktifkan di tentang ponsel Di setiap HP mungkin bakal berbeda Tapi pengaktifannya akan sama di nomor versi ini teman-teman Jadi kalian bisa klik terus seperti ini Nah kalau ini kan udah ya Jadi sampai dia tidak perlu ada sudah menjadi developer Kalian harus melakukan itu berkali-kali Klik-klik gitu aja, tap-tap aja ya teman-teman Nanti akan muncul di sistem ini opsi developer Nah di opsi developer ini Kalian bisa scroll langsung ke bawah seperti ini Biasanya paling bawah sih Kalau di HP manapun ya mestinya ya Karena gue udah coba di 2 HP Tetap jadi lumayan yang paling bawah Kalian lihat jangan-jangan simpan aktivitas Jadi hancurkan tiap aktivitas setelah ditinggal pengguna Nah itu adalah salah satu cara Supaya aplikasi yang kalian pakai Terus kalian lupa matiin Dia nggak jalan di background atau nggak jalan di belakangnya ya Jadi HP kalian itu masih punya RAM-nya terutama ya Yang untuk mengolah berbagai macam kerjaan yang Terjadi di HP kalian itu Masih punya ruang gitu Karena aplikasi background-nya mati Jadi kalian hidupin aja Nah Setelah itu kalian balik Kalian bisa lihat disini Aplikasi yang mestinya ya Yang jalan di background itu Dimatiin terutama ketika layarnya itu mati Atau layar kalian kekunci Mestinya seperti itu Tapi ya teman-teman Nggak semua aplikasi bisa dimatikan Secara otomatis oleh fitur tadi Kenapa? Karena ada beberapa Aplikasi yang Bawaan HP Atau bawaan OS-nya Operating system-nya ini Seperti Bawaan Android-nya lah ya Seperti ini Google Chrome Ini ya Nah itu Dia biasanya nggak mati teman-teman Jadi kalian harus matiin manual sih Kalau untuk yang itu Nah ini terjadi Ini ya guys Ini launchernya dimatiin ya Sama yang tadi tuh Jadi kalau misalnya Kalian pakai launcher seperti itu Terus kalian nggak mau ada keluar seperti itu Ya kalian terpaksa Nggak usah pakai yang tadi Tapi tenang Karena ada dua metode Dan gue akan kasih satu lagi Kalian harus matiin ya Ini secara manual Misalnya Chrome Kalian cari Chrome Nah ini kalian matiin aja Paksa berhenti gitu Karena dia hidup Tapi nggak semuanya juga Dan Ini untuk melegakan ya teman-teman Jangan lupa Hapus cache Cache-nya itu Terkadang kalau begitu Kita pakai untuk browsing Atau segala macamnya Cache-nya itu kan nambah ya Jadi kalian hapus Cache-nya Di setiap aplikasi yang kalian pakai Terutama untuk kayak CapCard Google Chrome ini Terus TikTok Youtube Jadi beberapa aplikasi Yang biasa dipakai sehari-hari itu Dia akan nyimpan cache Yang cukup banyak Dan itu bisa kalian bersihkan Sehingga itu melegakan ya Melegakan ruangnya Nah jadi kalau misalnya tadi itu ya Keluar seperti tadi Launcher kalian dimatiin sama dia Yaudah Kalian Matiin aja yang tadi Yang jangan Simpan aktivitas ini Kalian matiin Kalian bisa pakai Atau kalian bisa Nggak pakai juga Nggak masalah Kalau misalnya nggak ada masalah di AP kalian Kalian tinggal Pakai aja Kalau gue pakai dulu ya Karena menarik gitu Oke itu cara pertama ya Sekarang kita akan masuk ke cara kedua Cara keduanya adalah Kalian install satu aplikasi yang namanya Greenify Yang ini ya Nah ini Kalian install yang namanya Greenify Greenify ini termasuk aplikasi favorit gue ya teman-teman Untuk membunuh atau mematikan aplikasi yang baru saja kalian pakai Tapi tetap Seperti yang gue bilang tadi Aplikasi bawaan HP itu nggak dimatiin Nggak bisa dimatiin guys Bahkan kadang-kadang ya Ini curhat dikit ya teman-teman Kadang-kadang Seperti Instagram aja Itu kan udah terinstall langsung ya Dari Androidnya Instagram Google Chrome Terus ada beberapa kayak Shopee dan lain-lain itu Atau Lazada itu udah terinstall langsung Nah biasanya dia itu nggak mati Jadi kalian harus mati manual Bahkan ya teman-teman Ketika udah dimatiin manual sekalipun Dia hidup lagi Gue nggak ngerti itu Dan sebenarnya itu mengganggu Karena gue pengen aplikasi itu Kalau gue pakai Gue hidupin gitu Kalau nggak ya jangan gitu kan Karena itu Ngeberatin HP Terutama buat HP-HP kentang Terus yang kedua ya Dia ngeganggu gitu Karena notifikasinya bakal keluar disini nih Padahal gue lagi nggak perlu tuh Youtube juga seperti itu Itulah kenapa Kemarin-kemarin itu Google bermasalah ya kan Google dituntut guys Dan mereka Rasanya kalah di pengadilan Karena yaitu Mereka memberikan ketidakseimbangan Dalam kompetisi katanya Karena mereka sudah menyematkan langsung disitu Udah gitu aplikasinya jalan mulu guys Oke jadi Salah satu caranya adalah Aplikasi yang Greenify tadi Kalian cuma tinggal cari di Playstore ya guys Kalian tinggal hidupin Playstore Terus kalian cari aja Greenify Green Niva ini Nah ini kan udah terinstall ya Jadi tinggal kalian buka Nah gunanya apa Greenify ini Kita akan lihat ya teman-teman Jadi guys Greenify ini Tujuannya adalah Untuk mematikan aplikasi Yang baru saja kalian pakai Atau kalian lupa matiin Kalian tinggal klik Greenify nya Seperti ini Wah Masih kepake guys Yang tadi Gak apa-apa Jadi kalian klik ini aja Nanti kalian matiin aja Kalau itu bermasalah seperti ini ya Jadi setiap hp akan berbeda Jadi yang tadi ya guys Yang jangan simpan aktivitas Nah ini adalah daftar aplikasi yang Gua install Terus gua masukin ke sini teman-teman Ya kan Jadi gua masukin ke Greenify nya Caranya adalah ini Tanda tambah Tampilkan aplikasi lainnya Dia loading Nah seperti ini Jadi ini ada salah satu Aplikasi Whatsapp Yang gak gua masukin Karena Whatsapp kan gua perlu ya Notifikasinya dan lain-lain Jadi ini Whatsapp ini gak mati Tapi kalau misalnya Ada aplikasi kayak game Kalian Masukin Tinggal pencet kayak gini Terus Tanda centang di bawah ini Kalian pencet ya guys Nanti dia akan masuk ke yang tadi Nah Dengan itu Aplikasinya udah Bisa dipake Kalau seandainya Kalian jalankan terus Nih disini ada tulisan ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Kalian tinggal membuat jalan pintasan hibernasi guys, kayak gini Sederhana kan? Lalu disini bisa kalian hidupin yang mode non-root, non-root Kalau kalian nape-nya root bisa pakai yang root atau yang non-root Ya gue gak kasih tau lebih jauh karena gak semuanya juga bakal pakai ya yang root itu Terus hibernasi smartnya hidupin Sebenarnya begitu kalian jalankan aplikasi ini Nanti akan langsung menuju ke tempat-tempat dimana kalian harus menghidupkan Atau memencet ya Berbagai macam hal Gampang sebenarnya tinggal ikutin aja Jadi kita kasih contoh ini gue matiin dulu greenify-nya Dan oh iya kalau untuk membuat pintasannya bukan disana aja Disini guys Yang gambar ini kalian pencet lama aja Nanti keluar itu Sleep dan hibernate Kalian bisa pilih yang ini Atau yang di bawahnya Yang ini Nah ini bisa ditaruh disini guys Tuh Kan keluar kan Ini adalah shortcutnya Nanti kalau mau matikan aplikasinya Kalian tinggal pencet aja kayak gini Sama Nah kayak gini Jadi kalian udah tau ya Jadi kita hidupin salah satu game-nya deh Oke Terus Terus Ini udah gua keluar dari game-nya ya teman-teman Kalian tinggal pencet yang ini Nanti dia akan mati sendiri guys Tuh kan Tutup aplikasi guys Oh bukan ini mau yang tadi Sebentar ya Kita matiin dulu Keliatannya bentuk dia Kita matiin yang Ya hidup guys Game-nya malah masuk Kita matiin dulu yang Simpan aktivitas Jangan simpan aktivitas itu ya Jadi salah satunya aja Kalian pake jangan dua-duanya Opsi developer Ini dimatin ya guys Ini kalian matiin Mana sih dia tadi Jangan simpan aktivitas ini Dimatin dulu Terus Kan tadi gamenya hidup Oke Tinggal pencet ini Nah Dia mati langsung kayak gitu Kalian pencet lagi Tidak ada aplikasi Perlu dihibernasi Jadi dikasih tau Kalau gak ada lagi aplikasi yang berjalan Tapi tetap seperti yang gua bilang Dia tidak akan bisa Mematikan aplikasi bawaan Ya karena Aplikasi bawaan Setiap aplikasi itu Harus dimasukkan ke sini Teman-teman Nih Dan kayak google chrome itu kan Gak bisa masuk ke sini Karena itu aplikasi bawaan hp Jadi itu harus kalian matiin manual Balik ke yang tadi Gimana caranya Misalnya kalau Ada Gimana sih ya Gua bilangnya Aplikasinya ini Misalnya dalam keadaan default Mati ya Kayak yang ini ya Kita matiin dulu Kita nonaktifkan gitu Paksa berhenti Oke ini greenify nya mati ya guys Jadi kalau misalnya kalian pencet ininya Greenify nya Disini Kalian matiin Lah gak tetap jalan coy Jadi kalau di hp gue tetap jalan Kalau di hp yang satu lagi gak guys Kalau dimatiin maka kalian harus Ngidupin manual Tapi gak apa-apa lah Ini bagus Lalu kalau misalnya ada aplikasi yang Bundle ya Kalian tinggal pencet Misalnya ya guys Dia itu bundle Gak mau dimatiin sama greenify Kita hidupin game nya contoh Maka kita akan melakukan pemaksaan ya Supaya dia tidak bisa berjalan di background Seperti Biasanya Bingung ya guys Enggak sih Ini kan Yang belum short itu Ini tandanya belum di hibernasi ya Hibernasi manual tertunda Ini bisa kalian pencet gini Tekan agak lama Terus Dimatiin sih Lanjutkan Nah Ini guys yang tadi Jadi kalian harus hidupin Gunakan layanan Layanan Ijinkan Oke Itu udah hibernasi Otomatis teman-teman Dan dia udah mati Kalau sananya ada yang bundle Nanti di bawahnya ada Kalian bisa bikin Seperti ignore Background Apa gitu Dia berjalan Jadi disini belum bisa gue liatin Karena gak ada yang bundle guys Semuanya bisa langsung dimatiin Sama Greenify nya Jadi itu sedikit tips bagi kalian Yang pengen hp nya Menjadi lebih lega ruangnya Dan lebih Tepat dikit lah ya Karena gak banyak Aplikasi yang bisa di Aplikasi yang berjalan di background Karena itu penting ya teman-teman Bagi hp yang RAM nya kecil Kadang-kadang kan Kalau kalian menghidupkan aplikasi Jadi lambat Terus Nge-lag Kalau main game Ya kan Nah ini termasuk Salah satu aplikasi Yang cukup penting bagi gue Greenify itu Karena dia mematikan aplikasi Secara otomatis Begitu kita pencet shortcut nya Dia mati semua guys Yang kita install ya Bukan yang bawaan Jadi kalian Kalau kalian suka Videonya Silahkan like, komen, dan share Bagikan ke grup tetangga kalian Grup keluarga Pencet tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video terbaru Sampai jumpa di video Tips dan trik berikutnya Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi kalian ya teman-teman Bye-bye